Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya membuat suara Google. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya untuk membuat suara Google tanpa menggunakan tambahan aplikasi apapun. Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke langsung saja. Nah seperti yang saya katakan tadi, disini kita tidak akan menggunakan aplikasi tambahan. Disini kalian cukup masuk saja ke Google Chrome yang ada di handphone kalian. Oke kita buka Google Chrome. Selanjutnya kalian masuk saja ke kolom pencarian. Dan kalian ketikan yang namanya Sound of Text. Kayak gini tulisannya Sound of Text. Oke selanjutnya kalian pilih saja yang paling atas. Yang ini klik. Lalu kalian akan dibawa ke Sound of Text seperti ini. Nah di Sound of Text ini kita akan mengubah teks menjadi suara atau sound ya. Caranya kalian scroll saja ke bawah. Nah selanjutnya disini ada yang namanya Text. Nah di Text ini kalian isikan saja teks yang akan kalian ubah menjadi sound ya. Untuk contohnya seperti ini. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat suara Google. Oke untuk contohnya seperti ini ya. Nah selanjutnya disini ada Poise. Nah untuk Poise ini kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya. Kalian klik aja disini. Lalu kalian cari bahasa Indonesia. Nah ini dia. Kalian aktifkan aja seperti ini. Nah jika sudah selesai kalian klik aja Submit. Oke selanjutnya disini kalian bisa Play terlebih dahulu untuk mendengarkan sound atau suaranya. Kalian klik aja Play. Halo teman-teman semua di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat suara Google. Nah jika kalian sudah rasa cocok selanjutnya kita masuk ke proses download. Disini tinggal kalian klik aja Download. Klik Download. Maka secara otomatis sound atau suaranya itu akan terdownload. Oke mari kita buka. Halo teman-teman semua di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat suara Google. Nah itu tadi soundnya sudah selesai di download dan dia akan langsung masuk ke pengelola file atau file manager ya. Coba kita buka di file manager atau pengelola file. Selanjutnya kita cari di audio. Nah ini dia sound yang telah kita buat tadi. Coba kita buka. Halo teman-teman semua di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat suara Google. Oke teman-teman jadi seperti itu caranya untuk membuat suara Google tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.